Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Rumah Bunai, apa kabar bunda-bunda sayang Semoga bunda-bunda disana Sehat ya, kalau Bunai disini Alhamdulillah sehat Oke, video Bunai kali ini Suasananya lagi shopping Cie lah shopping Enggak, enggak, enggak Ini Bunai lagi nemenin Oma Beli kado untuk Naila Karena besok Naila Ulang tahun Jadi, ini Bunai nemenin Oma Beli kado, gitu Oke, Alhamdulillah Udah selesai Cari kado-nya ya, saatnya kita pulang Ke rumah Bunai Oke, Alhamdulillah Bunai udah sampai di rumah Udah istirahat juga Ini lanjut Bunai nemenin Pak Su Ganti kompor ya Kompor gas Karena kompor Bunai yang kemarin ini Enggak layak lagi untuk dipakai Bentukannya macam ini Berkarat Enggak estetik lagi Gitu kan Jadi, untuk Bunda-bunda Kalau kompornya bagus Enggak usahlah pakai stiker-stiker ya Kasihan gitu ya Sekali dibuka Melupas catnya Nah, bisa dilihat kan Apinya masih bagus Masih hijau Eh, hijau tapi biru ya Masih biru gitu kan Cuman, kalau lihat macam ini Enggak asik mata memandang ya Orang lihat pun jijik gitu ya Padahal kompornya bersih ya Cuman karena berkarat Jadi, enggak Enggak banget Jadi, mau enggak mau Bunai ganti lah Pakai kompor lama Bunai Kompor yang Bunai beli Pertama menikah ya Nah, ini pertama kali Bunai beli kompor tuh ya Jadi, ini kompor kedua Yang Bunai beli selama menikah ya Ini Bunai beli Karena kompor pertama Hapinya merah Gitu Terus, mau cari servis kompor Enggak jumpa-jumpa Mau enggak mau Beli kompor baru Gitu Tapi, kalau masalah api Yang ini yang paling bagus Nah, ini kompor udah Seumuran Bunai menikah Yaitu 11 tahun Pertama Bunai nikah ya Langsung Bunai beli nih Kompor gas sama kulkas Bunai jual lah Cincin emasnya Bunai Dulu mah kami awal-awal nikah Kere kami Kalau sekarang Alhamdulillah Nah, jadi ini kompor Kompor satu sama kulkas Itu adalah Hasil jual Emasnya Bunai Bunai dapatkan Watu Bunai gadis Macam itu ya Jadi, ini kompor Kompor lama Bunai ini Udah lama loh Di apa Di tempat servis Udah 2 tahunan lebih Baru dijemput Padahal ini Berhujan panas ya Tapi Alhamdulillah Nggak berkarat Nggak Gimana-mana Masih bagus ya Nah, jadi Biaya Servisnya Kena 80 Terus Beli 2 tungku Maksudnya 2 kembang api Atau tempat Apinya keluar Itu Yang asli Bunai beli 75 Yang palsu Bunai beli 25 Jadi ya 100 Jadi Totalnya Memperbaiki Kompor gas Bunai Adalah 180 Gitu Alhamdulillah ya Padahal dulu Bunai niatnya Mau buang loh Paksunya berkeras Udah lah Servis aja lah Ntar kalau Yang baru nih Rusak Kita balik lagi Pake yang lama Alhamdulillah ya Tara Nah Seperti inilah Penampakan Kemper Bunai Cantik ya Apinya Ini tungkunya Atau kembang apinya Ukuran besar ya Beda yang Punya Bunai yang Yang udah rusak tuh ya Itu kembang apinya Kecil Yang ini Kembang apinya Besar udah jelas Cepat Bunai Masak Kalau pake ini Oke Karena kompornya Udah cantik Udah bagus Langsung lah Kita gunakan ya Digunakan sama Oma Untuk buat PY Jadi ini adalah Kedua kalinya Oma bikin ya Yang bikin pertama Udah habis Bikinnya Dua bungkus Dapatnya Dua toples ya Siapa ngabisin Ya kami lah Terutama Pak Su Pak Su suka banget Dengan PY Nah Sambil main game Sambil ngerokok Sambil menom-menom Makan terus Gitu ya Dan kebetulan Juga besok Acara ulang tahun Naila Yaudah dibuat lagi Biar ada makanannya Biar ada cemilannya ya Ini Oma bikin Tiga bungkus ya Karena Mau bawa pulang juga Ke rumah beliau Jadinya ya Udah Oke Inilah Bentukan PY Oma ya Ini Sesuai requestnya Bunai Bunai minta Agak tipis ya Biar Banyak Dapatnya gitu Kalau tebal Kan dapatnya sikit Gitu Tapi ini Agak tipis Bukan tipis Banget ya Nah Macem inilah Oh ya Kemarin Nandai nanya Apakah Oma masih Buat PY Sampai sekarang Enggak Buat PY Pun untuk Konsumsi Sendiri aja Bukan untuk Diperjual belikan ya Alhamdulillah Kedepan Oma Juga udah Baik Udah bagus Udah enak Gitu kan Jadi kali ini Bunai bikin PY PY Kacang Sama PY Udang Abon Gitu ya Udang kecil-kecil itu Udang apa tuh Gak tau lah Bunai ya Oke Alhamdulillah Ini Oma udah selesai Bikin PY Alhamdulillah Banyak dapatnya Itu Dua toplet besar Udah penuh Itu juga ada Dua bungkus Mau apa ya Mau diisi Sebagian untuk Oma Sebagian juga Untuk Mertua Bunai Dibawa sedikit Gitu ya Kalau mau banyak Nanti makan di rumah Bunai aja Macam itu Dan Ini Alhamdulillah Bunai sama Pak Su Udah balik dari Belanja Kami belanja Ke pasar kaget Beli kebutuhan Untuk acara besok Gitu Jadi Besok tinggal masak aja Gak ngapa-ngapain Oke Jadi Segini dululah Video singkat Bunai Semoga terhibur Semoga bermanfaat Jangan lupa Like-nya Share-nya Dan komen-nya Agar Bunai semakin Semangat buat videonya Awasalaam Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati